selamat menikmati silahkan dibuka pukul kalian kita akan bahas bersama-sama latihan sendiri pada pertemuan sebelumnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi campuran perhatikan nomor 1 pecahan biasa 10 per 6 akan kita ubah menjadi pecahan campuran ingat ya kita pakai pembagian bersusun atau poro gapet lihat ke sini 10 kita tulis di dalam kemudian 6 kita tulis di luar sekarang bagi 10 dibagi 6 cari 6 kali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10 berapa? 1 kita tulis di atas kemudian kita balik 1 kali 6 berapa 1 kali 6? 6 kita tulis di bawah bilangan 10 ingat ya satuan lurus dengan satuan setelah ini kita kurangkan 10 dikurangi 6 sama dengan 4 selanjutnya kita bagi lagi 4 dibagi 6 karena ini bilangan lebih kecil tidak bisa maka ini yang namanya sisa pembagian kemudian menuliskannya menjadi pecahan campuran adalah perhatikan angka 1 ini kita tulis menjadi bilangan bulat 1 kemudian sisanya 4 ini kita tulis menjadi pembilang baru 4 per penyebutnya tetap 6 jadi 10 per 6 menjadi 1 4 per 6 selanjutnya nomor 2 kita akan mengubah pecahan biasa 15 per 7 menjadi pecahan campuran perhatikan kita gunakan pembagian bersusun atau porogapet 15 tulis di dalam 7 tulis di luar kita ambil 1 angka 1 dibagi 7 apakah bisa? tidak bisa kita ambil 2 angka 15 dibagi 7 cari 7 kali berapa yang hasilnya 15 atau mendekati 15 7 kali 2 kita tulis di atas 2 selanjutnya 2 kali 7 berapa 2 kali 7? 14 kita tulis lurus di bawah bilangan 15 kemudian kita kurangkan 5 kurangi 4 sama dengan 1 1 kurangi 1 sama dengan 0 di depan angka tidak perlu ditulis lanjut kita ulang lagi 1 dibagi 7 tidak bisa maka ini namanya sisa pembagian nah setelah itu kita tuliskan bilangan yang di atas ini 2 menjadi bilangan bulat kemudian sisanya ini 1 menjadi pembilang baru per penyebutnya tetap jadi 15 per 7 menjadi 2 1 per 7 kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa masih ingat di materi sebelumnya ya langkah pertama adalah kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya oke kalikan kita tulis 5 dikali 4 kita tutup kurun dulu ya kemudian ditambah dengan pembilangnya ditambah dengan pembilangnya per penyebutnya tetap 4 kita hitung 5 kali 4 sama dengan 20 kemudian 20 ditambah 2 sama dengan 22 per penyebutnya tetap 4 hasilnya 22 per 4 bisa disederhanakan ya kita sederhanakan pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu dibagi 2 oke kita hitung 22 dibagi 2 2 kali berapa yang hasilnya 22 11 per 4 dibagi 2 sama dengan 2 oke jadi hasilnya 11 per 2 boleh kalian menjawab 22 per 4 atau paling sederhana 11 per 2 pecahan campuran 4 8 per 3 akan kita ubah menjadi pecahan biasa langkah pertama kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut 4 dikali 3 kemudian ditambah dengan pembilangnya ditambah 8 per penyebutnya tetap lalu kita hitung 4 dikali 3 sama dengan 12 12 12 ditambah 8 sama dengan 20 per penyebutnya tetap 3 20 per 3 sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana nah itu tadi pembahasan kita terkait latihan mandiri pada pertemuan sebelumnya ingat ya nak setiap video gantian matematika selalu ada latihan mandiri di akhir video silahkan bagi kerjakan dan akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan-pertemuan berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh